Beginilah kondisi mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BE-1889KW usai menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca pada tanggal 1 November 2021. Mobil minibus milik Anton warga desa Margorejo, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Dengan memecahkan kaca kiri belakang, para pelaku berhasil menggondol U165 juta rupiah. Sebelumnya korban menepi dari jalan hendak menambal ban mobil di Jalan Ahmad Akuan, Kota Bumi. Diduga pelaku terlebih dahulu mengemboskan ban mobil korban. Di saat korban lengah, kawanan ini beraksi. Anton menjelaskan ia bersama keluarga baru saja mengambil uang di bank. Di perjalanan pulang, tiba-tiba ban mobilnya bocor. Sebelum mencari tempat tambal ban, Anton menitipkan keluarganya di salah satu tempat. Teria saksi bata di lokasi menjelaskan kawanan pelaku diperkirakan tiga orang menggunakan dua motor. Pancurian itu berlangsung sangat cepat, meskipun ramai warga. Tiga orang, motor dua. Iya, motor dua. Jadi yang satu aerok di Batagor, yang satu FU itu nunggu di Mie Ayam situ. Mie Ayam dekat sini. Jadi yang FU itu kan boncingan. Penumpangnya itu turun, larilah ke mobil. Larilah ke mobil. Jadi habis ngebobol, langsunglah lari pelaku itu ke motor dia tadi. Kamu lihat dia bawah atas? Bawah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, sejumlah barang bukti berupa alat yang dipergunakan untuk mengeboskan ban. Hasil sementara pada saat melakukan alat yang kakek, yaitu ada terdapat pecahan kaca sama bekas jenis pakil yang menangkap di ban mobil korban. Kemudian untuk kayak sidik jari di kaca, ya sudah kami dapatkan juga walaupun hasilnya kurang maksimal karena kacanya sudah berbentuk pecah seribu. Cuma ini sementara juga Pak Pasat dan tim busur sedang melacak untuk masalah dari perkaman CCTV yang ada di sekitar PKP. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan korban serta saksi-saksi di lokasi. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.